Sejumlah ruas tergenang hingga 1 meter. Untuk melintas kawasan ini, pengendara sepeda motor harus menaikkan kendaraannya ke atas beca atau gerobak. Penyedia jasa angkutan adalah warga yang berada di sekitar lokasi banjir. Selain jalan dan permukiman, banjir juga menggenangi puluhan hektare sawah serta kebun. Warga pun terancam gagal panen. Banjir merendam belasan desa di Kabupaten Aceh Jaya sejak hari minggu kemarin. Air berasal dari sungai Tenom yang meluap. Banjir kerap terjadi karena sungai meluap hampir setiap hujan deras mengguyur.